Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bahkan bahas tentang solusi bagi kalian yang pengen melakukan convert ataupun melakukan compress file video supaya menjadi lebih kecil tapi dengan kualitas yang sama nah disini ada solusi yang bisa gunakan nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalahkan subscribe dan like video ini dan aktifkan dan lonceng supaya dapat pemberitahuan ketika ada update terbaru dari channel komputer HP ini ya Nah di sini kan bisa menggunakan aplikasi yang bisa gunakan baik di Windows ataupun di Mac ataupun di Linux karena aplikasi ini adalah aplikasi gratis yang bisa akan gunakan pada tiga sistem operasi tersebut Mac Windows ataupun Linux nama aplikasi tersebut berikut adalah handbrake ini adalah aplikasinya dan ini sudah saya install di Mac OS yang saya gunakan kalau kalian tertarik juga akan bisa langsung masuk ke Google ketika saja handbrake kemudian masuk ke handbrake.fr kita buka tab dan bisa baca di sini keterangan handbrake adalah aplikasi free dan open source yang gunanya memang digunakan untuk pekerjaan video yang bisa lihat di sini fitur yang paling menonjol adalah convert video from nearly any format jadi kita bisa reformat dari sebuah video ke format apapun kemudian disini bebas dan juga open source gratis dan juga open source dan multi platform by Windows Mac ataupun Linux kalau kalian pengen lebih detail lagi kalian bisa baca di sini feature di bagian fiturnya di sini ada seperti ini kalian bisa baca-baca di sini ya kalau saya sendiri lebih suka memanfaatkan handbrake sebagai aplikasi untuk compress video ya misalkan file-nya adalah 400 MB kita convert atau kita compress jadi lebih kecil mungkin bisa sampai 200 ataupun 100 hilang separuhnya ya jadi nggak terlalu besar seperti file aslinya tapi kualitasnya tetap sama kalau sudah tertarik kan bisa langsung klik download di sini kan bisa sesuaikan dengan sistem operasi kalian kalau saya sendiri ini menggunakan Mac OS sini syaratnya Mac OS 10.11 ke atas ya kurang disini ada Windows kemudian ada Ubuntu juga untuk Linuxnya kalau sudah kalian download kan install kemudian kita jalankan di sini nggak kita bisa jalankan handbrake nya nah kemudian di sini kita tinggal klik open source kita pilih misalkan ini kalau ini ukurannya sekitar kalau kita lihat di sini 444 MB dan ini mau saya compress dengan menggunakan handbrake tadi tinggal kita klik seperti ini kita klik open ke dia bakalan langsung tampil pada alaman ini kita bisa mengatur title nya juga di sini kalau kalian mau atur title nya nggak masalah ya kemudian di sini ada face reformatnya kita bisa atur ke 720p 30fps ataupun ke format lainnya very fast di sini ada yang full HD yang 30fps juga ada sini fast cuman ada yang lebih cepat lagi face very fast kemudian sini ada opsi lainnya juga kemudian di sini kan bisa atur untuk dimensinya atau dimensinya kemudian filter video audionya bisa atur semua disini ada tambahan subtitle misalkan dia bisa kita tambahkan juga bisa jarang sekali saya tinggal import saja seperti ini kemudian save as nya di sini kita coba save as ke desktop di sini tetap saya simpan ke desktop ditambahin dua ya misalkan untuk membedakan saja kalau sudah tidak oke tinggal start kita langsung preview maka dia secara otomatis gagalan kita clear all jobs kita start disini maka dia langsung akan melakukan proses encoding video kita jadi kalau semakin jadi kalau pengen proses ini cepat usahakan RAM kalian juga besar ya supaya lebih cepat dan lebih kencang lagi supaya proses ini kita tunggu sampai prosesnya 100% nanti akan kita lanjutkan lagi di posisi yang sudah hampir selesai atau hampir 100% kita post terlebih dahulu ya di sini nah ini sudah hampir selesai selesai dan sudah hampir 100% di sini sudah 100% ya dan ini sudah selesai dan sudah finish kalau kita cek di folder yang sama di sini saya save di tempat yang sama di sini kalian bisa lihat ukurannya ya dari yang awalnya 440 MB menjadi 440 MB menjadi 126 MB saja jadi hampir hilang sekitar 60% dari size yang ada di sini kalau kita lihat di sini ini coba kita play atau semacamnya ya coba kita play di sini ini adalah hasil yang 444 sedangkan kalau yang di sini nggak jauh beda ukurannya 126 MB dengan kualitas yang hampir serupa ya kalau kita lihat di sini jadi kalian bisa menggunakan aplikasi handbrake ini untuk melakukan kompresi video jadi caranya cukup simpel kalian tinggal install saja dari sini download dulu kalian bisa pakai yang versi Windows kalau kalian pakai Windows kalau pakai Mac ya download pakai yang versi Mac kalau kalian menggunakan Ubuntu tinggal download yang versi dot-dev-nya saja kemudian tinggal kalian install kalian import open source kemudian kalian tinggal start saja sebelum start kan bisa atau dulu nama file hasil kompresnya tadi tinggal atur saja posisinya dimana tinggal terus saja disini kalau saya tadi tinggal merubah namanya saja Kak saya akan tambahkan angka 2 supaya bisa membedakan antara yang source dan juga setelannya atau destinasi file-nya jadi hampir 60% lebih untuk kapasitasnya mengecil tapi untuk kualitasnya tetap sama kalau berikan video ini bermanfaat dan menarik jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa lihat-lihat video video lainnya ada di channel ini yang punya juga bermanfaat buat kalian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati